Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cepi Fadidi Hikmat Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus Hari ini Siliwangi TV 1922 Melalui tim redaksi telah menyiapkan Rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual Yang sudah kami siapkan dan kami rangkum Intro Sahabat Siliwangi 1922 Kita kenal ada sebuah peninggalan zaman dahulu Yaitu Gua Sunyaragi Atau Taman Sari Gua Sunyaragi Yang merupakan sebuah gua buatan Yang berlokasi di kelurahan Sunyaragi Di daerah Kesambi di kota Cirebon Dimana terdapat bangunan mirip dengan Candi Yang disebut juga dengan Gua Sunyaragi Atau Taman Air Sunyaragi Ataupun sering disebut Ya sebagai Taman Sari Sunyaragi Nah oleh karena itu Ini salah satu peninggalan yang berasal Dari dulu ya Yang harus kira-kira Oleh para pelancong Ataupun para pendatang Yang singgah di kota Cirebon Jangan sampai Ketinggalan Dan jangan sampai melewati Bagaimana Gua Sunyaragi Di kota Cirebon Oleh karena itu Mari kita Dengar Mari kita lihat Liputannya akan disampaikan Oleh Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 kota Cirebon Yaitu Bapak Isjanto Berkenaan Dengan Gua Sunyaragi Silahkan Pak Ketua Laporannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Piliwangi Jiwaraga Kami dari DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 kota Cirebon Melaporkan situasi Objek wisata tamar Gua Sunyaragi Kota Cirebon Untungan wisata Di objek wisata Gua Sunyaragi Alhamdulillah Meningkat Dari tahun kemarin Kita dilih Bukti Bahwa Objek wisata tamar Gua Sunyaragi Ataupun Yang berada di Wilayah Kota Cirebon Tentunya Kami selalu Menerima Penunjung-penunjung Baik dari Luar kota Ataupun Wilayah Ketiga Cirebon Dan tentunya Kami bersama DPC Pejuang Sisi 1922 Kota Cirebon Minalah Idin Walpa Idin Mohon maaf Lahir dan Batin Kepada Khususnya Ketua DPP Pejuang Sisi 1922 Dan juga Ketua DPD Pejuang Sisi 1922 Serta jajaran Dan seluruh Ketua DPC Silih Jawa Barat Kami Sekali lagi Atas nama DPC Kota Cirebon Menimbul Kepada Seluruh Pemudik Yang mau Arus Balik Tentunya Harap berhati-hati Karena pada hari ini Tentunya Sampai malam hari Dan sampai esok hari Di prediksi Arus Balik Akan Meningkat Dan Sekali lagi Selalu Menjaga Spamina Dan juga Istirahat Di tempat Restek area Terdekat Dan juga Terima kasih Kepada Seluruh Pemudik Baik Dari luar kota Yang sudah mengunjungi Taman Air Guas Tentunya Kami tunggu Di tahun depan Di tahun 2020 Untuk bisa Berkundung lagi Di obyek Taman Air Guas Inilah Obyek Taman Air Guas Kebanggaan Dari Orang Cerbon Itu aja Yang bisa saya laporkan Kurang lebih Yang mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Siliwangi Jiwa Raga Taman Air Guas Kota Cerbon Kota Cerbon Kota Kangin Tinggir Taman Air Guas 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 Kota Cerbon Kota Cerbon Kukulane para wali Taman Air Guas Taman Air Guas Taman Air Guas んです lying Divangas Agama Islam Wajib Den anugin Kentrung Kentrung Suara Mismu Mandah Tengin Ini Mismu Ku scary Sahabat Siliwangi 1922 informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kelabat kerja yang pertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa Siliwangi Ciwara 1922 Perjualan Siliwangi Satu untuk semua, semua untuk perjualan Perjualan Siliwangi Perjualan Siliwangi Terima kasih kerana menonton!